Seorang warga Balikwapan Kalimantan Timur berinisial DA yang berprofesi sebagai barista di Bekuk Polisi pada 21 November lalu di tempatnya bekerja. Lantaran melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Pria berusia 28 tahun yang bekerja di salah satu kafe di Balikwapan ini telah melakukan tindak pencabulan sejak bulan April lalu dan kerap mencekoki korban berinisial DA dengan minuman keras sebelum melakukan aksi bejatnya. Di hadapan polisi tersangka mengaku telah melakukan tindak pencabulan terhadap korbannya sebanyak 4 kali dan mengancam menyebarkan video sur korban jika tidak mengikuti nafsu bejat tersangka. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku telah melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 kali. Dari sekitar bulan April, Juni sampai dengan bulan November. Akhirnya dari perbuatan itu dilaporkan sama korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikwapan. Sempat pacaran kan ya? Sempat pacaran. Pelaku sempat mengancam kepada korban bahwa apabila dia diputusin dia akan menyebarkan videonya. Itu pertama kali dikos, di perapatan, dan satu kali. Itu kamu paksa adanya itu? Enggak. Satu-satunya ya? Iya. Katakan kamu cekokin minuman? Ya minum, saya mau lagi minum bang. Cuma saya nggak maksa kayak harus sama gitu loh. Dia minum juga? Dia sempat minum, ngerasain habis itu tidur. Pas tidur kamu apa? Pas tidur kamu tiduri? Enggak, enggak pas tidur juga. Setelah bangun baru berhubungan. Iya. Terus videonya itu kapan? Yang videonya itu kapan? Sekitaran bulan Mei. Itu yang berapa kali? Itu udah ke tiga kali. Itu udah ke tiga. Terus kamu, itu dia mau putus? Kamu ancaman? Minta paham. Pengen ngasih tau ke orang tuanya. Kenapa dia minta putus? Tersangka dijerat pasal pencapulan anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.